oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channelnya jidasrun teman-teman pada kesempatan siang hari ini saya berada di sepunggur 17 yaitu untuk menggarap kandang kambing pak nuriono dan pada kesempatan siang hari ini saya untuk mengunjungi yaitu lahan pak duta dan melihat kandang kambingnya ditemani sama bang rival gimana kabarnya nih pak dasrun alhamdulillah kabar baik jadi kita lihat apa namanya memang dari kondisi rumah pak duta memang masih penuh perjuangan beliau disini karena lahannya itu ketebalan apa namanya gambutnya itu memang sangat tebal sangat tinggi jadi sering mengalami kegagalan panen tidak ada pilihan lain selain mengalami tanaman-tanaman yang mungkin dari segi ekonomi tidak terlalu apa namanya tinggi seperti muntul dan sebagainya tapi tetap menghasilkan jadi kemarin kita sempat diskusi melalui live streaming itu kita sempat membahas terkait bagaimana nantinya kita bisa mendukung pak duta ini supaya nanti bisa beternak kambing juga jadi kita mau dengan seizin beliau kita mau melihat kondisi kandangnya dan nanti akan di review atau nanti mungkin dilihat dari pak oleh pak dasrun iya apa yang kira-kira perlu ditambahkan dan supaya nanti layak untuk beternak kambing karena kalau kita lihat ke belakang nanti itu sudah banyak pakatnya terutama indigo vera indigo vera ayo kita ke belakang dulu oke siap oke ini ya tadi malam kami sudah sama bang reval izin di live streaming dan pada hari ini kita laksanakan pengecekan lahan dan pengecekan kandang kambingnya begitu kekurangannya apa beliau untuk kandang kambingnya begitu ini sebenarnya pak duta sudah membuat selesai di tiang rapi ya iya untuk di tiang-tiang ini sudah kokoh ya wih mantap ini sudah terus juga dari kotorannya ini sudah diatur ini seperti apa nih lapan-lapan sudah dipasang untuk turun untuk turun kotoran kambingnya iya turun ke bawah sini nanti kotoran kambingnya jadi nanti dikumpulkan di bawah sini oh iya cuman masih masalahnya itu adalah pada lantainya iya pertama mungkin tangganya gak ada ya terus kemudian ini lantainya masih seperti ini ini salah ini seharusnya begini bukan begini iya ini kemudian apa bang pakannya kemudian ini seperti panggungnya disini untuk naik untuk untuk apa naruh bang pakannya untuk dicacah sebelum dikasih kanding ini masih kekurangan bahan untuk kalang disini gelakar gelakar disini ini masih kurang lantai lantai masih belum ada ini ya lantainya belum ada sama gelakarnya belum ada lantai dinding dinding dindingnya belum ada tempat pakan pun belum ada begitu ini ini salah ini cara penerapannya salah ini bisa dikoreksi gimana bang ini mungkin butuh sekitar satu kubik 55 kali ya ya 55 kalau yang sini 50 bang ini campur buat gelakar ya satu kubik 55 setengah kubik 50 sama apa namanya papan tapi sebenarnya kalau bisa dimaksimalkan papan yang sudah ada sebenarnya bisa kalau menurut saya bang ya kalau menurut saya ipapan yang ini tapi ini kan buat apa ya terlalu mewah sebenarnya ya betul terlalu mewah kalau pakai itu sebenarnya betul bisa diminimalkan ya bisa menggunakan seperti plastik aja gitu betul nanti kita coba apa buat pendekatan lah sama Pak Dutta gitu karena memang beliau ini terserah nggak ada mentor selama membuat kandang ini oh betul karena beliau kalau nggak salah untuk 2017 dia perdana bikin kandang ini belum ada contoh kandang yang baik seperti apa jadi beliau terbuka untuk nanti kita koreksi kandangnya diperbaiki nah doakan sebuah survivor beliau nanti ada yang mau mendukung Pak Dutta untuk perbaikan kandangnya karena nanti bisa terobat ketir juga bisa bantuin mereka untuk membuat nah kita mau lihat pakannya iya oke siap sudah selesai masalah kambangnya kita lihat eh bahan pakan beliau yang ini sebenarnya apa nama bahasa jawanya ini sebenarnya disuka sama kambing disuka ini ini banyak sekali tumbuh disini iya wih subur-subur lagi nih ya terlupa kalau namanya ini kayak bayang-bayang teman lah hehehe Bo ini kalahannya yang kemarin paling muntulnya itu sangat tuh hmm jadi banyak yang bisa jadi bibit lagi ini gambut semua ini nah tebal sekali tebal sekali nah inilah bang pakannya nih kemarin karena beliau belum punya kambing maka yang lain yang mangkas gitu hmm wih bang banyaknya yang kering itu bang ya ini sebenarnya bisa dijual ya hmm ini kemarin ada yang mesen juga cuman kalau yang sudah ada seperti ini ini sudah pecah-pecah hmm ada yang pecah-pecah sudah ini masih ada isinya lah hmm ini dijual sama pak duta hmm untuk dikembangkan bisa cuman ini sudah ada ulatnya dalam ini sudah terlalu tua ya wah banyaknya yang kering hmm tuh ya ini masih ada isinya nih ya tuh ini biji dalam inilah yang dibibitkan hmm belum nih yang dibibitkan dan ditanam diperbanyak gitu hmm wah ini oh ini kalau ini baru betul ya ya sudah dipangkas begini jadi banyak banyak lagi hmm kita harapkan nanti dengan adanya kambingnya Pak Nuriono nanti ya jadi dipangkas kayak gini jadinya wakil banyak tumbuh hmm betul 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 bedanya nanti yang dipangkas sama yang yang dipangkas gitu baru gitu ya ini dipangkas ini dibuat bahan pakan atau unut horses dikasih dulu sama orang dulu oh dikasih sama orang hmm datang itu tetangka tetangka tetangkanya lah hehehe mau ini bosan dipangkas ini ya tapi ya tunggu lagi betul tapi lebih-lebih banyak ya jumuhnya ini lagi besar-besarnya nih ini baru subur betul ini banyak buahnya gila ini ini banyak buahnya ini yang bisa dipisakan orang-orang pesan seandainya pesan ke sini untuk beli betul proteinnya tinggi ya bisa pesan sama Pak Duta melalui pangreval mulai saya pun bisa nanti bisa saya sampaikan ke Pak Duta ini yang buat yang jadi malam dibilang buat perkebunan di belakang betul-betul betul-betul sempat dapat bantuan dari pemerintah berupa bibit nenas ternyata banyak yang tidak kemudian tertarik karena justru membuat lahan jadi bongkor jadi mereka musnahkan nenasnya agar ganti fokus ke tanaman-tanaman yang lain Oh betul-betul-betul kita kesana lagi Oke kita muter aja lihat apa namanya itu Oh iya betul ini sudah dipanen upi rambat upi rambat atau apa ini Oh ini kalau ini pohon angka ini bisa buat pakan pakan kampan pakan kambing Oh iya betul Bang ini kalau Pak Nuriano kan ini apa namanya cangkok alias katu yang ditanam di bawah pohon apa namanya indokovera dia tumbuh subur lainnya ditanam disini keting betul-betul diperbarui lagi dipangkas lagi ya ya kemudian diperbarui di pupuk lagi mungkin bisa lah betul-betul-betul nah ini pakan-pakan kambing semua ini Oh iya pohon angka ini kalau bahan pakan Alhamdulillah sudah banyak ya tapi kalau kalau misalnya nanti tanam sakcong juga enggak susah karena bisa ditanam di sepanjang pinggirannya ini kan ya betul ini tanggul Bapak Duta bikin dirinya ya ini kemarin ada memang program cetak sawah dan pemerintah buat mereka di sini selain tanggul blok mereka juga dapat program cetak sawah jadi lahan mereka sudah berpisah antar satu lahan lain-lahan lainnya gitu betul wah suburnya ini don singkong ini petenya waduh ini karena akarnya enggak kuat waduh padel suburnya kedua angin pohonnya yang enggak mampu ini Oh bisa dipulihkan bisa Aduh sayangnya enggak ada sudah mulai kelihatan mau berbunga Iya huh suburnya bukan main nih mana Oh iya sudah dipasang pancang ini ya kita mengunjungi lahan Pak Duta ini tanah mana Oh iya coba tanya nah ini enggak tahu kambing makan atau makan ini makan ini yang ini makan Oh suburnya ini pisang raja ya kalau pisang di tanah gambut ya memang luar biasa ya subur-subur betul Oh iya ini tebal betul apa yang diceritakan sama Pak Duta tadi malam masalah tanaman Alhamdulillah kubahaca di tanaman jantai sepatutan abadabahnya cuma beliunya mengeluh yaitu karena gambut ya gambutnya terlalu dalam dan dan ini ditanami deh UP rambat ya sudah dipanen kemarin sama Pak Duta nih Alhamdulillah lumayan sih leper yang bagian tanaman upir rambatnya Nah itu sama ada anaknya Pak Duta Oh gurunya belum masuk Ini Mas Riana nih Ini anaknya Pak Duta ya Ini namanya siapa ini Ini masak sayur Ini masaknya dimana Oh di tempatnya nada Jadi selama ujian Mas Riana nih tinggal di Tetangganya Jadi nanti kalau sudah Pak Duta pulang Atau nanti Pak Duta jemput Kembali lagi ke kota nanti kalau sudah selesai ujian Jadi kebetulan tinggal di rumah oren Bersama dengan kita disana Mantap Jadi untuk sementara waktu Karena mamanya mau melahirkan Anaknya ujian Jadi anaknya ditinggal di Tempat tetangganya Betul sekali Tetipkan gitu ya Betul sekali Oke lah semangat ya Oke semangat dadah Bagus kan ya Bagus Kalau ke dalam segi Kandangnya bagus Kokoh Karena dia menggunakan 10-10 semua Kuat semuanya Cuma Cuma Dalam kekurangannya yaitu 5-10 sama Papan Buat lantai 5-5-7 Itu aja Kalau kokohnya memang saya akui kokoh Ini awal berarti Pak Duta Awal yang pembangunan disini Bang ya Ya beliau pertama bikin kandang disini Cuma ya karena Tidak ada mentor gitu Dan juga Penyemangat beliau Jadi belum bisa Cuma ini tinggal dikit lagi Bisa jadi kambingnya Nah kita perlu meyakinkan bahwa Sebenarnya Dengan sambil bertanak kambing Itu sambil bisa buat kebun Bisa kerja di luar Maksudnya selama berada di lingkungan Sepunggur itu Betul Tidak masalah Karena ketika keluar pun Nyari pakan Dibawa pulang Untuk kambing gitu kan Betul Jadi yang penting pagi sama sore itu Selalu diberi pakan gitu Pakannya juga sebenarnya Bisa dicari di sekitar sini juga gitu Jadi sebenarnya Peluang sekali Pak Duta Tapi kita perlu motivasi juga Supaya semangat Terutama untuk Terus tanam bang pakan Iya Dan juga Pak Cong Iya Pak Cong Dan tanaman-tanaman lainnya gitu Betul sekali Luar biasa Nah ini rumah beliau Memang penuh kesederhanaan lah Oh iya Ini rumah beliau Pak Duta Rumah asli transmigrasi Di Sepunggur Kita sambil jalan-jalan pulang Siap Oke teman-teman semua Inilah kondisi rumah Pak Duta Yang berada di transmigrasi Sepunggur 2017 Pak Duta dari mana ini asalnya Dari Purwarjo Dari Purwarjo Dari kota Kutoharjo Kutoharjo Dan alhamdulillah Beliau nya sekarang berada di rumah oran Rumahnya Bang Reval Karena menunggu istrinya Melahirkan Begitu Beliau nya tetap tinggal disana Dan kemarin baru pulang kesini Terus Dia berangkat lagi Ke rumah oran Yang berada di Tanjung Selor Begitu Untuk sementara Mas Riana Karnar Tinggalnya disini Oh iya Kalau di belakang itu Banyak tanaman juga Tapi beliau juga Tanam buah-buahan juga Seperti jeruk Betul Gambu gitu Siap Siap Kelapanya ya Subur betul nih teman-teman Sangat subur Dan gak pohon kelapa aja Ada pohon nangka Terus pisang Dan jeruk Kalau jeruknya saya akui lah ya Sangat banyak Sangat bagus Dan sangat subur Jeruknya itu Di belakang sana Tapi untuk sementara waktu Kita belum bisa Meliput dulu Kita ke tempatnya Kembali ke pekerjaan semula Kembali ke pekerjaan semula Yaitu ke tempat Pak Nur Untuk Mengerjakan Menyelesaikan Progres kandang Pak Nur Yono Yaitu masih Pemasangan kuda-kuda Dan kuda terjunnya Begitu Bukan begitu Bang Siap Mantap Nah ini paret Primer Paret primat yang Lumayan besar ya Kalau 2017 Kebanyakan paret primat ya Soalnya kesana Sini primat Ya primat juga ini Sekunder kan kecil Oh antar lahan Betul Ini primernya Ada yang fokus tanam kelapa Nah ini Kalau yang ini Fokus tanam kelapa Luar biasa Mantap Kalau mikannya besar juga Oke lah ya Teman-teman semua Saya akhiri Cukup sekian dulu Video dari Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa subscribe Comment dan like Ya teman-teman